Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Shalom adik-adik, Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, kalau kakak-kakak? Luar biasa juga, puji Tuhan. Selamat jumpa kembali di Ibadah Sekolah Minggu hari ini, kita bersyukur kita boleh ada kesempatan untuk bisa memuji Tuhan dan juga mendengar cerita firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati, siapkan diri dengan baik, kita mau bersama-sama mengangkat pujian, Bapak ku datang padamu. Bapak ku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugamu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Sore dan malam hari Sore dan malam hari Sore dan malam hari Mari adik-adik lipat tangan tutup mata kita berdoa Dan dipermuliakan Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak di surga Amin Ya adik-adik kita mau bersuka cita bersama Kita mau memuji memilihkan nama Tuhan Kakak yang ajak kita semua bangkit berdiri Kakak-kakak guru juga ya bangkit berdiri Kita angkat sebuah pujian berani tampil beda Saat iblis menggodaku aku tolak dia dalam nama Yesus Saat iblis menggodaku aku tolak dia dalam nama Yesus Saat iblis merayuku lalu ku berdoa dalam nama Yesus Ku kuat Ku kuat karena kasihnya Firmanya kegukanku Ku berdiri sebagai pemenang Aku berani tampil beda Sekali lagi adik-adik Kita angkat pujian ini Saat iblis menggodaku aku tolak dia dalam nama Yesus Saat iblis menggodaku aku tolak dia dalam nama Yesus Saat iblis merayuku Saat iblis merayuku lalu ku berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya Firmanya kegukanku Ku berdiri sebagai pemenang Aku berani tampil beda Aku berani tampil beda Sekali lagi adik-adik Aku berani tampil beda Ya adik-adik masih semangat? Masih! Kakak-kakak guru disini juga masih semangat ya kan? Iya, masih dong! Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan Kita angkat pujian big or small Big or small, short and tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Bekerja, berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Sa-sa-sa aku bisa Ta-ta-ta bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Yeah, 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 yeah Sa-sa-sa aku bisa Ta-ta-ta bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Big or small, short and tall Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi Big or small, short and tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Bekerja, berkarya Bekerja, berkarya Bekerja, berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Sa-sa-sa-sa aku bisa Ta-ta-ta bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Yeah, 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 yeah Sa-sa-sa aku bisa Ta-ta-ta bertalenta Bersama Tuhan aku bisa 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 Ya, adik-adik kita akan berdoa bersama-sama Tapi sebelumnya kakak Ella ajak kita semua duduk bersama-sama ya Dengan kakak-kakak guru untuk kita berdoa bersama Kita akan berdoa, mari kita berdoa bersama-sama Tuhan ala Bapak kami di surga Bapak yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan Buat penyertaan Tuhan hingga detik ini Kami semua masih ada sebagaimana kami ada Itu bukan karena kuat dan hebat kami Tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan Kami memang bersyukur untuk kesehatan Yang Tuhan masih peliharakan buat kami semua Tuhan berkati biarlah segala aktivitas kami Kami boleh sehat, kami boleh selalu kuat di dalam Tuhan Kami berdoa juga untuk semua adik-adik yang mungkin saat ini Mengalami sakit, mari Tuhan datang dan menjama mereka satu persatu Di bagian sakit mereka Bapak Dan mari Tuhan menolong setiap obat penawar, makan, minum Mari Tuhan menolong sehingga semuanya itu bisa mendatangkan kebaikan Bagi adik-adik semua yang sakit pada saat ini Bapak Tuhan kami juga menyerahkan semua orang tua, adik-adik ke dalam tangan pengasihan Tuhan, mari Tuhan memberkati mereka Memberikan kesehatan, kekuatan dengan segala aktivitas mereka Bapak Kami juga menyerahkan semua adik-adik sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan Sama Tuhan, dimana yang mungkin dalam bulan ini menemui hari ulang tahun mereka Mari Tuhan menolong, memberkati sehingga di umur yang baru Yang Tuhan boleh tambahkan kepada mereka Mereka boleh bertumbuh dan mereka boleh lebih mengenal Tuhan Melalui ibadat-ibadat seperti ibadat sekolah minggu ini juga Tuhan Tuhan berkati tumbuh kembang mereka Tuhan berkati setiap adik-adik sekolah minggu dalam pendidikan mereka juga Mari Tuhan menolong, memberkati dan memberikan mereka hikmat, kepintaran Sehingga setiap studi yang mereka jalani Mereka bisa menyelesaikannya dengan baik Kami sungguh-sungguh mempertaruhkan semua adik-adik sekolah minggu Baik di Kupang maupun di luar kota Kupang Bahkan di luar negeri Mari Tuhan menolong, memberkati mereka semua Dimanapun mereka berada Tuhan berkati mereka Hanya ini doa dan permohonan kami Kami bertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihanmu Tuhan Amin Ya adik-adik Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Mari kita memuji Tuhan bersama-sama Dengan pujian Ku ingin dengar cerita Ku ingin dengar cerita Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan alam Biarlah cerita itu Tetap tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Dimanapun ketujian ini sekali lagi Ku ingin dengar cerita Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan alam Tentang perbuatan alam Biarlah cerita itu Biarlah cerita itu Tetap tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Biarlah cerita itu Biarlah cerita itu Tetap tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Mari kita berdoa Bapak yang kami sembah Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Berterima kasih Untuk kesempatan Hari ini Kami akan belajar Kebenaran firmanmu Tuhan Yesus memberkati kami Berikan telinga Yang mau mendengar Dan hati Yang mau belajar Firman Tuhan Sehingga kami bisa Mengerti dengan baik Dan benar kebenaranmu Mengampuni semua dosa Dan kesalahan kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Shalom adik-adik Minggu yang lalu Kita sudah belajar bersama Tentang Yesus Yang sudah bangkit Dan dia mengalahkan maut Ada yang ingat Tema cerita kita Minggu lalu apa ya Yang perayaan Pasca itu Yang temanya tergantung Di bagian atas itu loh Ada yang masih ingat Nah betul Minggu lalu itu Cerita kita bertemakan Power in the blood Power in the blood Kuasa dalam darah Darahnya siapa Apakah itu darah Kapten Amerika Ataukah darahnya Spiderman Atau darahnya Hoop Atau darahnya Superman Bukan 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 Itu adalah Darahnya Tuhan Yesus Power in the blood Of Jesus The lamb Of God Kuasa dalam darahnya Yesus Anak Domba Allah Dan darahnya Darahnya berkuasa untuk menghapuskan dosa kita Seperti pujian yang kita nyanyi bersama-sama di acara Pasca kemarin Ada yang masih ingat Dihapuskan dosaku Hanya oleh darah Yesus Aku pulih dan sembuh Hanya oleh darah Yesus Oh darah Tuhanku Sumber pembasuhku Suci lah hidupku Hanya oleh darah Yesus Nah mungkin adik-adik disini bertanya-tanya Bagaimana sih sampai darah Yesus bisa menghapus dosa kita? Darah Yesus berkuasa menghapus dosa kita Karena saat Yesus menjadi manusia Dia tidak pernah sekalipun berdosa Makanya Yesus bisa menjadi korban penghapus dosa Bagi kita semua Dengan mati tersalib Tetapi Seperti pujian Yesus bangkit dan menang Walaupun Yesus disalib Walaupun Yesus mati Dan dikuburkan Tapi pada hari ketiga Dia bangkit Dan mengalahkan maut Tapi adik-adik Sayangnya Saat Yesus bangkit Ada orang-orang yang tidak mau menerima berita kebangkitan Yesus Siapa mereka? Ayo kita buka firman Tuhan Dari Matius fasal yang ke-28 Ayat yang ke-11 Sampai ayat yang ke-15 Kita baca sama-sama ya Buat yang sudah bisa baca Dusta mahkamah agama Ketika mereka di tengah jalan Datanglah beberapa orang dari penjaga itu Ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala Dan sesudah berunding dengan tua-tua Mereka mengambil keputusan Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu Dan berkata Kamu harus mengatakan Bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya Ketika kamu sedang tidur Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri Kami akan berbicara dengan dia Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa Mereka menerima uang itu Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi Sampai sekarang ini Sampai ketika tulisan Injir Matius ini ditulis Nah adik-adik kita sih Imam-imam kepala ini Mereka nih menuntut Yesus bersalah dan harus dihukum mati Mereka juga mempengaruhi orang banyak Untuk meminta Yesus dihukum dan barabas yang dibebaskan Lalu saat Yesus sudah disalipkan dan mati pun Mereka meminta kubur Yesus harus dijaga Dan setelah Yesus bangkit Mereka juga meminta para sedadu untuk berbohong Dan menyebarkan berita bohong ini Mereka ini jahat Nah cerita kita hari ini adalah Aku memilih kebenaran Dari cerita ini apa sih yang bisa kita pelajari Dari imam-imam kepala yang jahat ini Dari tua-tua dan dari para serdadu ini Dari sini kita belajar satu adik-adik tersasi Dosa selalu menghasilkan dosa Dosa selalu bertambah dan bertambah dan bertambah Ih Kak Doli apa sih dosa imam-imam kepala waktu itu Dengan tua-tua agama itu Oh mereka ini loh yang merencanakan untuk membunuh Yesus Mereka ini loh yang membayar 30 keping perak Untuk Judas Iskariot menangkap Yesus Mereka ini loh yang menuntut Yesus dihukum mati Mereka yang mempengaruhi orang banyak itu yang berteriak Salipkan dia, salipkan dia Mereka ini juga yang mempengaruhi orang banyak untuk bilang Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas Mereka ini yang membayar sentara untuk menjaga kubur Yesus Yang menjaga kubur Yesus itu untuk berbohong Lalu mereka juga yang membuat cerita bohong Eh ingat ya Bilang ke orang-orang itu Mayat Yesus dicuri ya Bukan bangkit Nah adik-adik Dosanya dari satu Lalu jadi tambah Lalu jadi tambah Jadi tambah Jadi tambah Jadi tambah Kadangkala nih Kita juga seperti imam-imam kepala Sudah dosa berbohong nih Eh langsung tambah melawan orang tua Ditambah berkelahi dengan teman Jadinya dobel-dobel kan Contohnya begini Contohnya nih Kak Dolly tidak bilang loh Ada diantara adik-adik loh Tapi contohnya begini nih Dibilang ke mama nih Mah Ada tugas Dari guru Untuk cari informasi di internet Jadi Minta uang mah Mau beli paket data Lalu uangnya dikasih sama mama Dibelikan paket data Tapi Paket datanya itu Dipakai untuk bermain games online Dengan teman Sudah berbohong atau tidak Berbohong ya Terus waktu sementara Main dengan teman nih Main games online nih Ya sebelah kiri Sebelah kiri Minggir-minggir Minggir-minggir Ya Kena deh Teman kita tidak bantu kita Lalu kita marah sama teman Kamu ini gimana sih Ngamuk sama teman Berantem sama teman Secara online Tapi kan tetap saja berantem Karena asiknya main Lalu lupa sudah jam Masuk pelajaran online Waktu itu mungkin Terus sudah Dosa bohong sama mama Main games online Berantem dengan teman Lalu tidak lanjut Belajar online Waktu sudah harusnya Belajar online Wuh dosanya apa lagi Eh Terus giliran mama Sorenya mama pulang nih Waktu ditanya Dimana belajarnya Aman kok ma Aman Ada tugas Sudah beres ma Sudah beres Eh Tambah lagi kan Dosa Selalu bertambah Dan bertambah Semakin lama Mungkin semakin Lebih besar Semakin lebih besar Seperti bola salju Pertamanya kecil Tapi lalu dimain Di salju Tambah 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 Jadi besar Karena itu adik-adik Kita harus selalu Minta pertolongan Tuhan Supaya kita Jangan senang Berbuat dosa Dan Dosa itu Selalu dimulai Dari hal yang kecil-kecil Tapi kalau dibiarkan Terus menerus Terus menerus Akan berkembang Dan berkembang Dan berkembang Lalu kita jadinya Senang berbuat dosa Tuhan Yesus Sudah mati Dan bangkit Supaya kita yang percaya Yesus Bisa terlepas Dari dosa Kita tidak lagi Senang berbuat dosa Karena itu Mari Pilih Kebenaran Itu yang pertama Yang kedua Dari cerita tentang Dusta Makam Agama Dusta Ahli-ahli Taurat Dusta Imam Imam kepala ini Kita belajar Bahwa Kebohongan itu Tidak akan pernah menang Atas kebenaran Nah adik-adik Ingat ya Imam-imam kepala itu Meminta para sedadu Tentara itu Yang menjaga Kubur Yesus Untuk berbohong Kalau Yesus Tidak bangkit Tapi mayatnya Dicuri oleh Murid-murid Dan mereka Menceritakan hal itu Eh Waktu ditanya mungkin Ini benar Kuburnya kosong ini Mayatnya dicuri Atau bangkit Dicuri pak Dicuri pak Mungkin seperti itu Jawabnya Lalu orang lain Bertanya Eh Betulkah mayatnya dicuri Iya betul Aku yang jaga hari itu Jadi betul Mayatnya dicuri Banyak orang Yang percaya Berita bohong ini Tapi Apakah seterusnya Orang-orang Tetap percaya Bahwa mayat Yesus Dicuri No 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 Kenapa Karena jumlah orang Kristen Yang percaya Yesus Sudah bangkit Semakin bertambah Banyak Dan banyak Dan banyak Saat ini Agama Kristen Menjadi agama Paling besar Di dunia Itu berarti Kebohongan Imam kepala Tidak bertahan lama Orang-orang Lebih percaya Bahwa Yesus Benar-benar bangkit Kubur kosong Membuktikan Dia hidup Kubur kosong Bukan membuktikan Mayat Yesus Dicuri Tapi Kubur kosong Membuktikan Dia hidup Saat itu Kelihatannya sih Imam-imam kepala Menang ya Tetapi Saat ini Terbukti Bahwa mereka Kalah Itu berarti Kebohongan Cepat Atau lambat Pasti akan Terungkat Dan Kebohongan Tidak akan bisa Menang atas Kebenaran Karena itu Kak Doli Mengajak adik-adik Sekalian Jika kita ada Dalam pilihan Untuk berkata Benar Atau berbohong Selalulah Pilih Mengatakan Yang benar Aku Pilih Kebenaran Walaupun Bisa jadi Saat kita Berjata Jujur Orang lain Akan Marah Akan Benci Kita Tidak Mau Berteman Dengan Kita Atau Bahkan Mungkin Kita Bisa Dipukul Kita Mungkin Bisa Dipenjarakan Karena Iman Kita Selalu Mau Berkata Yang Benar Dan Karena Kita Memilih Untuk Berkata Benar Tetapi Tidak Usah Takut Yesus Yang bangkit Yang Sudah Bangkit Menebut Kita Dari Dosa-dosa Kita Itu Akan Selalu Ada Bersama-sama Dengan Kita Pilih Kebenaran Mau Kamu Memilih Kebenaran Mari Kita Berdoa Bapak Yang Kami Sembah Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Tolonglah Kami Tuhan Supaya Dalam Seluruh Kehidupan Kami Di Rumah Di Sekolah Dimana Saja Kami Berada Kami Selalu Memilih Kebenaran Daripada Kebohongan Tuhan Yesus Tolong Kami Dalam Seluruh Kehidupan Kami Selalu Ada Bersama-sama Dengan Kami Dan Berjalan Bersama Kami Supaya Kami Tidak Jatuh Dalam Pencobaan Mengampuni Semua doseran Kesalahan Kami Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Menjalani Hari Bersama Tuhan Yesus Salam 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 adik-adik Semua Jumpa lagi Bersama Kak Alvin Kita sudah Memuji Dan Mempermuliakan Nama Tuhan Kita juga Sudah mendengar Cerita firman Tuhan Biarlah Cerita firman Tuhan Yang adik-adik Dengar Yang adik-adik Ikuti Boleh Memberkati Adik-adik Semua Baik Saat ini Kak Alvin Akan mengajak Adik-adik Semua Untuk menghafal Ayat firman Tuhan Yang telah diberikan Ayo Siapa yang sudah menghafal Nah Mari kita menghafal Bersama-sama ya Ayat hafalan kita Terambil dari Roma Pasal 6 Ayat 8 Mari kita menghafal Bersama-sama ya Kahitung 1-3 1 2 3 Roma Pasal 6 Ayat 8 Jadi Jika kita telah mati Dengan Kristus Kita percaya Bahwa kita Akan hidup juga Dengan dia Nah Selamat ya Buat adik-adik Yang sudah menghafal Dan tetap semangat Untuk adik-adik Yang belum menghafal Nah Kak Alvin Akan memberikan Ayat firman Tuhan Yang baru Untuk adik-adik hafal ya Mari kita membuka Alkitab kita Dari Amsal Pasal 12 Ayat 22 Mari kita Membaca bersama-sama ya Adik-adik Orang yang dusta bibirnya Adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi orang yang berlaku setia dikenaannya Nah itu adalah ayat firman Tuhan Untuk adik-adik hafal ya Selamat menghafal adik-adik Salam Adik-adik terkasih Kita sudah hampir sampai di penghujung Ibadah sekolah minggu online pada Pagi hari ini Dan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Adik-adik juga sudah mendapatkan Ayat firman Tuhan terbaru Untuk dihafalkan minggu ini Sekali lagi Selamat menghafal ya Dan juga Kak Doli mau mengingatkan Buat adik-adik yang ada di kota Kupang ya Kak Ella, Kak Dina, Kak Yen Mulai minggu depan Kita sudah bisa Ibadah sekolah minggu tatap muka Horey Bisa ketemu adik-adik secara langsung ya Kak Dan tentunya tetap Menjalankan protokol kesehatan Karena itu kita usahakan Dalam sekolah minggu tatap muka nanti Adik-adik tetap harus pakai masker ya Datang ke gereja Kita akan menjaga jarak Dan juga akan dibuat semenarik mungkin Agar kita bisa kembali semangat Dalam ibadah sekolah minggu tatap muka Tapi jangan khawatir nih Karena ibadah sekolah minggu online Tetap ada Untuk adik-adik yang di luar kota Kupang Benar sekali Jadi sekolah minggu tatap muka Tetap jalan Sekolah minggu online Tetap jalan Karena itu Kita perlu bersuka cita Sebab Tuhan membuat segala sesuatu Indah pada waktunya Dan mulai minggu depan Kita bisa kembali bersekutuk Kak Doli ajak kita untuk mengangkat pujian Kuistimewa sebagai penutup Ibadah sekolah minggu kita hari ini Dunia boleh menolak kita Menghina kita Bahkan menganggap kita bukan siapa-siapa Tapi di mata Tuhan Yesus kita istimewa Dunia boleh katakan ku Tak berarti Dunia boleh katakan ku Bukan siapa-siapa Tapi ku hanya dengar apa Kata Yesus Dia katakan ku istimewa Ku istimewa Ku istimewa Karena aku miliknya Ku istimewa Berharga di matanya Ku istimewa Yesus mengasihiku Dia lahir dalam hatiku Dan jadikanku Istimewa Sekali lagi ya Ingatlah di mata Tuhan Kita istimewa Dia bahkan mati di atas kayu salib Dan bangkit di hari ketiga Dunia boleh katakan ku Tak berarti Dunia boleh katakan ku Bukan siapa-siapa Tapi ku hanya dengar apa Kata Yesus Dia katakan ku istimewa Ku istimewa Ku istimewa Karena aku miliknya Ku istimewa Berharga di matanya Ku istimewa Yesus mengasihiku Dia lahir dalam hatiku Dan jadikanku Istimewa Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Karena engkau menjadikan kami Istimewa Engkau Menjadikan kami Begitu unik Sehingga Hanya ada satu kami Kami berterima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang begitu luar biasa Bahkan engkau rela mati Bagi kami Tuhan Kami sudah selesai Seluruh ibadah Sekolah Minggu kami Hari ini Kiranya engkau berkenan Atas seluruh puji-pujian kami Engkau berkenan Atas doa-doa kami Dan semua Yang kami lakukan Dalam ibadah Pada pagi hari ini Menyerahkan Seluruh sisa Aktivitas kami Di sepanjang minggu ini Kedalam tangan pengasihanmu Tuhan kiranya Berkenan Memberkati Melindungi Dan menyertai kami Dan biarlah Minggu depan Kami bisa kembali Bersekutu Bersama-sama Dengan teman-teman Baik yang ada di sekolah Minggu tatap muka Maupun secara online Terpuji-pujilah Namamu Tuhan Yesus Di dalam Namamu Kami berdoa Amin Terima kasih kakak-kakak Buat pelayanan hari ini Sama-sama Terima kasih juga ya Untuk Tim belakang layar kita Ya Terima kasih kakak-kakak Terima kasih Terima kasih juga Buat semua adik-adik di rumah Yang mengikuti sekolah minggu Hari ini Sampai jumpa di sekolah minggu kita Minggu depan Shalom Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di sekolah minggu 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 kasih Terima kasih.